Wira Mansur kembali menuai perhatian, usai mengadakan giveaway berupa emas dalam umbahan terbarunya di Instagram pada Rabu 13 April 2022. Gue mau berbagi kebahagiaan sama kalian semua bagi-bagi emas gratis di Huh, tulis Wira Mansur sebagai caption. Anak Ustaz Yusuf Mansur ini akan memberikan emas secara gratis bagi netizen yang beruntung. Syarat yang diajukan pun tidak terlalu surut. Selain memfollow akun yang sudah ditentukan, Wira Mansur juga meminta netizen menuliskan makna dari bersyukur. Komen arti bersyukur versi kamung pemenang diumumkan tanggal 17 April 2022. Bismillah Ujar Wira Mansur. Tidak menunggu lama postingan ini pun langsung menuai beragam komentar netizen. Kali ini mereka beramai-ramai menyindir Wira Mansur. Dari mana duitnya? Tutur at Anami Chinho di kolom komentar. Aku cuma minta satu timpal at A. Ramadhan Tutorial nak pesawat seribuk sehari dongka imbuh at gilangan anda. Hahaha gebrak meja dong. Tambah at gerah sore. Bahkan ada juga yang meminta Ustaz Yusuf Mansur ikutan giveaway yang diadakan Wirda Mansur ini. Suruh bapamu ikutan biar ngumpul duitnya, kata Eplias 9.728. Seperti diketahui Ustaz Yusuf Mansur sempat viral, usai marah-marah sambil gebrak meja dan mengaku butuh uang 1 triliun rupiah buat bisnis paytrend. Wira Mansur kemudian menjelaskan bahwa uang 1 triliun rupiah sejatinya bukan apa-apa. Bisnis paytrend bahkan pernah ditawar sampai 4 triliun rupiah. Dia bilang Ustaz Yusuf Mansur melakukan tindakan tersebut guna memotivasi para karyawan paytrend. Mengingat video itu diambil ketika mereka sedang sumbarung para pegawai. Semenjak klarifikasinya ini, Ustaz Yusuf Mansur segera disorot. Terbaru karena wishlistnya yang tidak masuk akal, karena ingin punya penghasilan 100 miliar rupiah per hari dan punya bandara pribadi. Demikianlah yang dapat kami sampaikan. Jangan lupa like, komen, bagikan, dan subscribe. Terima kasih telah menonton!